Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada video kali ini saya akan menunjukkan cara untuk men-setting LHG5ND sebagai klien Jadi langsung aja dibuka Winbox nya Nah ini kalau pertama kali atau perangkat baru akan settingannya seperti ini Langsung aja diklik di bagian MAC address nya ya Bagian MAC address kalian klik kemudian di bagian login kalian isikan admin dan passwordnya dikosongkan saja Kalau service baru seperti ini Kalau sudah langsung klik connect Oke nanti akan ada seperti ini ya Kalau ada seperti ini Kalau ini langsung remove configuration Biasanya nanti akan start otomatis Nah seperti ini Tidak apa-apa Nah ini IP address nya berubah menjadi 0 0 Kalau sudah diklik make address Kemudian connect lagi Nah oke mulai dari sini kita akan men-setting nya Yang pertama kalian masuk ke menu interface Kemudian di menu interface disini kita aktifkan dulu WLAN satunya Kita klik tombol centang Seperti ini Nah ini sudah aktif Kalau sudah langkah berikutnya kalian klik bridge Nah di menu bridge kalian klik simbol plus Nah di simbol plus ini Biarkan seperti ini bridge 1 Kemudian klik apply dan ok Selanjutnya kalian pindah ke menu port Di menu port disini jangan klik menu plus Kemudian interface nya WLAN 1 Bridge nya bridge 1 Kalau sudah klik apply dan ok Selanjutnya kita tambahkan lagi Kita klik plus Kemudian di bagian interface kita tambahkan yaitu ether 1 Kalau sudah klik apply dan ok Oke disini kita sudah berhasil ya Nah kalau start ulang seperti ini Kita klik reconnect aja Gak apa-apa Kita klik reconnect Oke kita sudah masuk Ini kita sudah berhasil ya Membuat interface baru Namanya adalah bridge 1 Yang di dalamnya ada WLAN 1 Dan ether 1 Jadi dua interface kita jadikan satu Kemudian kita klik menu wireless Di menu wireless disini Sebelum kita setting Di web interface kita masuk ke security profilnya ya Kita klik plus Kemudian namenya biarkan saja seperti ini Kalau mau dirubah silahkan Di bagian mode Disini kita pilih Dynamic Nah di bagian autentification table Disini silahkan kalian pilih Mana yang kalian butuhkan Disini saya pilih yang dua ini saja Seperti ini ya Kemudian di WPA nya Disini yang dibawah ini Kalian masukkan saja password yang Sesuai dengan password Akses pointnya ya Ini harus sesuai dengan yang ada Akses pointnya Kalau sudah seperti ini Langsung klik apply Dan ok Oke selanjutnya kita kembali lagi Ke menu Wifi interface Kita klik Kemudian kita klik double Kita klik dua kali ya Nah disini kita masuk ke wireless Di menu wireless Disini untuk mode nya Bisa kita pilih station Bisa kita pilih station grid Karena memang kita gunakan sebagai client Kemudian untuk band nya Kita pilih 5GHz Kita pilih 5GHz Kemudian di channel width nya Silahkan kalian sesuaikan sendiri Disini saya pilih yang 20MHz Kemudian di bagian frekuensi Disini kita pilih auto saja Biar nanti saya menyesuaikan sendiri Dengan yang ada di bagian sisi akses pointnya Kemudian di bagian country Disini saya pilih Banyak pilihannya Saya pilih no country set Seperti ini Kemudian kita klik dulu Advanced Seperti ini Nah di bagian scan list Disini Dia nanti lebih responsif ya Saya sesuaikan Disini saya isi 5745 5825 Sesuai dengan Anjuran dari Pemerintah Indonesia Kemudian Wireless protocol Kita pilih any saja Di bagian security Kita pilih profile 1 Saja yang sudah kita buat Lalu sudah Seperti ini Di bagian frekuensi Mose Kita pilih super channel Lihat lagi Apakah sudah Kalau sudah kita klik Apply Selanjutnya Kita cari Channel SSID HPnya Kita klik start Kita tunggu Nah ini sudah Ambil ya Untuk access pointnya Ini access point saya Yaitu FG001 Kita pilih Kemudian Kita klik Connect Nah Maka nanti akan Secara otomatis Mengkoneksikan ke FG access pointnya Kita tunggu disini Disini Setarnya masih searching for Nah ini Masih Belum bisa ya Kenapa ini Harusnya langsung terkoneksi Oh iya Untuk di access pointnya Kemarin Saya ubah menjadi NV2 Sehingga disini Harus kita setting NV2 nya juga Kita samakan securitynya Nah ini security kita aktifkan Kemudian Kita masukkan securitynya Sesuai yang ada di access point Begitu juga yang ada di profile Yang kita buat tadi Oke Setelah kita masukkan Kita klik apply Kita coba lihat lagi Statusnya Harusnya sudah Connected ya Nah ini sudah Terkoneksi ya Connected to PSG Berarti ini sudah terkoneksi Dan kita sudah berhasil Mengkoneksikan Radio sebagai client Ke radio access point Nah ini trafficnya Sudah berjalan Kita lihat Nah ini trafficnya Sudah berjalan Berjalan ya Kita sudah bisa mengkoneksikannya Cuman nanti Kita lihat dulu juga Kita lihat trafficnya Nah ini sudah berjalan Traffic antara Access point Ke radio client Ini sudah Terkoneksi Nah sudah Kita coba lihat Koneksinya Harusnya belum ada internetnya Karena kita belum Setting IP nya ya Enter Nah Sudah terkoneksi Tetapi belum dapat Internet Nah supaya dapat internet Internet Maka kita klik saja Quick setup Gini Kita mau minta IP Ke router utamanya Di bagian address Accounting Ini kita pilih Automatik Kemudian Other source Kita pilih Any Kemudian di bagian Router Identity Kita coba Kelembar sekalian Kita kasih nama Johnny Seperti ini Sudah kita klik Renew Dan kita klik Apply Kita tunggu Sampai dapat IP Ya Ini sudah terkoneksi ya Kita tunggu sehat Nah ini kita sudah mendapatkan IP dari router utamanya Berarti kita sudah mendapatkan internet Sudah kita close aja Kita coba kita ping lagi Ping terminal Kita ping Kita ping ke DNS ya 8.8.8 Kita enter Nah ini kita sudah terkoneksi dengan internet Artinya Kita sudah berhasil Mengkoneksikannya LHG5MG Sebagai client Dengan sisi akses Point Dan sudah mendapatkan internet Kemudian kita coba lagi Kita ping ke google.com Nah Sudah berhasil Dan pingnya sangat Sangat kecil Ini sudah berhasil Tinggal kita Taruh di Dp yang Cukup siang Semoga bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!